Pasca kenaikan harga BBM, Polres Kupur Raya memantau dan melakukan pengawasan aktivitas perairan di Pelabuhan Rasau dan Kupur Raya. Hal ini dilakukan guna memastikan aktivitas perairan tetap berjualan normal pasca kenaikan harga BBM. Selain dermaga Pelabuhan Rasau Jaya, aktivitas sungai turut menjadi pantauan kepolisian pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Meski dampak kenaikan BBM dirasakan langsung oleh masyarakat, namun tidak terdapat kejolak di mana aktivitas angkutan sungai serta nelayan yang ada di Pelabuhan Rasau Jaya tetap beraktivitas seperti biasanya. Kapolres Kupur Raya, AKBP Zerot Hayekumun Toy mengatakan, patroli ini dilakukan selain mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak, juga memastikan wilayah Kupur Raya khususnya area perairan tetap menjalani rutinitas sebagaimana mestinya. Dalam pantauan yang dilakukan pihaknya, tidak terdapat keluhan masyarakat atas kenaikan BBM, namun Kapolres meminta agar masyarakat tetap menjaga kondisi pitas. Setelah melakukan pemantauan wilayah perairan, pihaknya turut menyambangi warga terdampak atas kenaikan BBM dengan memberikan bantuan pangan di wilayah Kecamatan Kubu. Kita melakukan patroli memastikan situasi kantikmas di wilayah Kupur Raya khususnya di wilayah Kecamatan Kubu ini kondusif. Dan di samping itu, tadi juga kita membagikan beberapa bantuan dari Polres. Dan secara overall kegiatan ini, saya nyatakan wilayah Kupur ini kondusif aman. Jangan termakan soal berita-berita hoax. Karena berita-berita hoax itu sebenarnya yang akan menjelumuskan masyarakat yang tidak memahami apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Yang dirasakan sekali, yang naik itu apa? Yang kebutuhan, memang kebutuhan sehari-hari? Beras, bawang, kan pada naik semua. Kesehariannya Pak Kakak memang cari sendiri atau? Iya, sendiri. Kerja? Kerja. Polres Kupur Raya menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu-isu negatif mengenai kenaikan BBM, agar kondusifitas di wilayah Polres Kupur Raya terus terjaga. Terima kasih.